Operasi Keselamatan Toba 2023 yang digelar saat lantas Polres Labuan Batu kembali mengingatkan warga agar berkendara dengan lengkap. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Razi yang digelar di Jalan Lintas Medan Riau atau Jalan Wagi Rudolf Supratman ini masih saja menemukan pengendara yang tidak tertib. Sejumlah pelajar kedapatan tidak menggunakan helm dan kelengkapan lain. Para pelajar terpaksa dihentikan, namun petugas tidak memberlakukan tilang. Petugas digelar lebih mengedepankan tindakan persuasif dengan memberikan imbauan dan surat teguran. Kasat lantas Polres Labuan Batu AKP Muhammad Ainul yakin menyebut, dalam Operasi Keselamatan Toba ini, pihaknya sudah memberikan 50 surat teguran simpatik kepada pengendara yang kedapatan melanggar aturan. Petugas di lapangan juga membagikan 20 brosur dan 40 lembar stiker imbauan kepada pengendara. Kita juga mengimbau kepada masyarakat bahwasannya pentingnya tertib berlalu lintas. Silahkan menggunakan perlengkapan untuk kendara, surat-surat, serta kondisi kendaraan yang dikendarai. Jangan mengakibatkan mungkin akibat muatan berlebih, mengakibatkan remblon dan mengakibatkan kecelakaan. Kita juga mengimbau kepada pengguna jalan tetap utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Operasi Keselamatan 2023 ini sendiri digelar serentak di seluruh Indonesia dan berlangsung selama 14 hari sejak resmi dimulai pada 8 Maret lalu.